Kembali lagi di Indonesia Morning Show, bicarakan mengenai buku Rudy. Nah tadi Eyang Habibie udah sempat cerita bahwa ya apapun tantangannya, mau dibully, mau di ini, maju aja terus, saya gak terlalu menghiraukan gitu. Nah kira-kira apalagi nilai-nilai dari Habibie kecil ini yang bisa kita pegang, terutama untuk generasi muda, Gina? Banyak banget ya. Misalnya yang paling menariknya dari kecil aja, Eyang itu tuh, Eyang tuh tiba-tiba cuek gitu. Jadi salah satu kesulitan utamanya adalah ketika, oke Eyang, siapa musuhnya waktu kecil? Atau pas mahasiswa gitu. Gak tau ya siapa, gak peduli. I don't care. Ya kira-kira semua tuh bercerita dari Eyang dan karena ya ini semua langsung diceritakan sama Eyang dan kemudian yang kesulitannya adalah bagaimana menariknya pada konteks gitu. Jadi bukan sekedar kenangan aja gitu. Karena apa yang menarik dari perjalanan Eyang ini adalah perjalanan Indonesia juga. Dari sebelum merdeka sampai sekitar 15 tahun setelah kemerdekaan kita gitu. Nah itu yang jadi menarik sih, bagaimana anak muda pada jaman itu gitu. Dan bagaimana sebenarnya masalah yang terjadi pada tahun 1955 sampai 1962, kurang lebih terjadi saat ini juga. Oh jadi anak-anak muda bisa belajar yang dulu terjadi dengan sekarang. Bagaimana, masalahnya sama kok, soal pembangunan gitu. Soal korupsi, kolusi, bagaimana para politikus menyalahkan, menyalahi kekuasaan gitu. Dan kemudian bagaimana mereka berusaha untuk mempengaruhi anak muda. Mahasiswa lah pada umumnya gitu. Sama aja lah, zaman dulu susah banget jadi mahasiswa. Apalagi mahasiswa yang keluar negeri gitu. Nah ini adalah cerita sekelompok anak muda, seru banget gitu. Mereka bandel, mereka bersahabat gitu. Dari geng yang cowok-cowok tiba-tiba ada cewek masuk. Kemudian ada yang cewek baru gak yang masuk gitu. Kemudian yang muslim di negara yang bahkan belum ada masjid pada saat itu. Gimana sholatnya gitu. Itu yang aku dengar waktu itu sampai yang tuh saking kangannya sholat di sebuah masjid, akhirnya sholatnya di gereja. Karena butuh ketenangan gitu. Itu gak apa-apa yang satu. Orang zaman sekarang kadang-kadang yang oh ngucapin ini aja gak boleh. Jadi? Itu soal agama itu soal diri saya sendiri. Dan sahabatnya Eyang. Sahabatnya Eyang juga? Non muslim, orang Tionghoa. Sahabat yang terdekat yang akhirnya karena masa politik harus menjadi warga negara Amerika, serikat. Wow. Dan itu adalah orang pertama ketika Eyang jadi presiden yang diundang ke istana negara. Itu Eyang gak pernah lupa persahabatan itu. Eyang itu bisa belajar nilai toleransi. Seperti ya teman-teman baik Eyang juga bukan orang yang istilahnya sesama, agamanya sama, kemudian darahnya sama, kemudian bisa-bisanya sholat di gereja. Itu dapetnya dari mana? Apa yang diajarkan orang tua saat itu, Eyang? Ya bahwa manusia itu sama. Dan misalnya saya belajar pertama yang saya harus belajar adalah Al-Quran. Guru saya adalah guru Naji, kapten Arab. Dia kepala dari seluruh warga Arab di daerah situ. Nah, itu kapten Arab, saudara-saudara saya semua karena namanya Fanny Habibie, Toto Habibie, semua ada nama Juma Habibie yang ngaji di situ. Saya Rudi Habibie, Baharudin Habibie. Tapi yang lain dipanggil Fanny, dipanggil Juma, dipanggil Toto. Kalau saya dipanggil Habibie, dari kecil dipanggil Habibie begitu. Oleh guru Naji itu. Saya tidak tahu, saya kira kenapa waktu pertama kali dia panggil Habibie, saya datang tapi yang lanjutnya datang. Bukan-bukan, itu bukan. Jadi saya panggil, saya baru sadar waktu saya kembali tahun 1968 dengan Ilham dan Tarab, dengan pesawat terbang dari Ceko, landing di Cairo. Tiba-tiba ibu dengan saya dan bawa tas, kita naik pesawat terbang ekonomi yang murah. Terus si Ilham bilang, Bapak, kamu dicari. Kenapa? Itu dipanggil-panggil. Terus saya, kenapa saya dicara, saya enggak. Terus ibu bilang, mungkin ticket kamu itu enggak benar. Coba datang ke situ. Oh ini benar kok. Terus saya bilang, Aynun, kamu di sini dengan Tarab, Ilham dengan Bapak. Saya jalan, sampai ke tempat, itu informasi. Halo, so what can I do for you? I'm Habibie. Hah? Dia enggak ngerti, karena sekiranya saya dipanggil Habibie kan? I'm Habibie. Kamu panggil saya, Habibie. Oh no, no, no. Dia bilang, gitu. You call me. No. Terus saya bilang, Ilham kamu yang benar aja dong. Terus saya bilang, gitu. Memang begitu, Pak. Terus saya bilang, mari kita kembali. Waktu saya jalan kembali, bunyi lagi Habibie. Tahunya itu orang nyanyi. Habibie artinya daling kekasihku. Lagi orang Arab. Jadi saya waktu beberapa langkah itu kembali lagi. Hah itu, saya dipanggil. Hah itu lagu. Habibie namanya. Baru saya sadar bahwa Habibie itu artinya sayang. Jadi waktu saya anak kecil belajar ngaji itu, rupanya karena mungkin tidak ganggu orang dan tidak mau. Diam aja. Taat gitu, ya dia menganggalkan cuek, bahasa buruk. Dan dalam itu disayang oleh guru ngaji. Dia panggil saya, Habibie. Jadi sejak itu saya biasa. Jadi saya mau sampaikan bahwa nama Habibie itu baru saya sadar artinya ada sayang yang memberi kasih dan menerima kasih. Itu baru sejak saya dewasa. Kepada siapapun. Kepada siapapun. Tapi perilaku saya begini. Nah sekarang, saya itu dibesarkan dengan keadaan demikian. Katanya cuek. Tapi bukan cuek. Karena saya busy. Saya sibuk dengan menghadapi masalah-masalah dan pertanyaannya saya tidak bisa jawab. Nah, gurunya susah. Dan saya dapat resources dari Al-Quran, dari mana saja. Tapi saya busy. Nah selalu, dalam hal itu, saya tahu bahwa tidak ada perbedaan. Saya dimasukkan ke sekolah. Sekolah yang, saya dimasukkan ada sekolah yang terbaik. Waktu itu, sekolah Belanda. Kalau sekarang seperti International School. Namanya European School. Itu mahal itu. Itu orang tua saya bayar. Itu untung dia dapat bantuan dari keluarganya, dari Gorontalo, dari kebunnya. Saya masuk sekolah di situ. Di sekolah itu, saya belajar, ya sesuai pelajaran yang diberikan. Mata pelajaran. Suatu ketika saya dipanggil oleh guru. Ya, Habibie, ini ada sekolah Kristen. Kamu boleh ikut pada mata pelajaran agama, baca kitab Injil dengan yang lain. Kalau tidak boleh, kamu harus sementara itu di library, di perpustakaan. Itu memang rumah saya perpustakaan. Seneng. Oh, oke. Saya perpustakaan. Tapi, ibumu yang harus menentukan, Gorontu Amu. Saya bawa. Dia bilang, kamu ikut. Loh, ini bukan agama Al-Quran. Tidak mengapa. Kamu supaya tahu bagaimana dia pikirkan. Tidak menjadi soal. Tidak menjadi soal, ya. Kamu sudah diberikan dasar-dasar agama Islam. Jadi, saya ikut. Nah, konyolnya lagi, saya ikut. Wah, banyak sekali yang menarik. Akhirnya, saya hafal juga. Karena namanya, dari Mateus, Markus, dan semua saya hafal juga. Dan pada ujannya, saya angkat tertinggi juga. Wow. Pada hafalan. Pada hafalan, bukan karena menaruh perhatian. Iya, benar. Karena dia cerita mengenai story. Story-telling. Saya dengarkan, oh bagus sekali. Baik. Ya, jadi, karena itu besarnya tidak ada masalah. Nah, waktu saya sampai ke Jerman, saya dididik memang harus sholat lima kali. Nah, sekarang, kalau saya mau sholat di kampus, di antara kuliah, tahu apa terjadi? Karena tidak ada orang Islam. Iya. Ditontonin. Ada foto. Dia bilang, oh, kayak di buku Karaben MC. Saya, wah, wah, perdiulia. Jadi, saya susah. Jadi, tidak ada ruangan-ruangan tertentu. Ada kalanya, dimana benar-benar saya rindu sama orang tua dan tanah air. Dan lagi, tidak punya duit, tidak tahu makan gimana. Saya butuh tempat yang tenang. Saya masuklah di hadapan gereja. Dimana saya katakan, Tuhan yang membuat gedung ini adalah orang-orang yang cinta padamu. Dan saya yakin bahwa hanya ada satu Tuhan di seluruh alam semesta. Itu sama. Perkenalkan salah saya, memasuki gedung yang dibuat orang yang cinta dan saing padamu. Dan berhubungan denganmu, dengan cara-cara budaya dan agama saya. Sesuai ajaran, ya, iman dan taqwa yang saya diajarkan orang tua dan lingkungan. Terus saya masuk, bismillahirrahmanirrahim. Saya duduk di bangku belakang, di gereja, ada apa saja sudah. Saya kosa, oh, apa sih? Itu, itu tidak bisa saya dapat ketentakan, saya bisa panjatkan doa. Tidak ada yang nonton, tidak ada yang buat foto, jadi saya bisa senang. Eyang kan juga tadi barusan mengungkapkan rasa cinta terhadap Tuhan. Tapi juga Eyang itu punya rasa cinta terhadap Indonesia. Sampai akhirnya Eyang itu bikin puisi setelah Eyang itu bangkit dari sakit. Bisa mohon dibacakan, Eyang? Ya, jelas dong. Karena Tuhan, saya yakin, saya cinta sama Tuhan. Dan Tuhan mencintakan manusia sama, tidak ada perbedaannya. Tuhan itu, kita semua cinta hanya. Jadi kalau saya cinta sama Tuhan, saya cinta sama yang dia cintakan dong. Dan kalau yang dia cintakan mempunyai keyakinan yang lain dari saya, ya, ya itu padangan dari sudut yang bersangkutan. Dan karena tiap bangsa masyarakat terdiri dari manusia dan kehidupan di dalamnya, maka saya cinta pada tempat di mana saya dilahirkan, diditipkan oleh Tuhan, Ya Maha Esa, kepada orang tua dan ke masyarakat saya. Karena itu pada detik-detik di mana saya merasa mungkin saya telah waktunya dipanggil oleh Tuhan. Saya sakit itu, di rumah sakit, saya ngebel-ngebel. Tidak ada orang datang, tapi saya sakit. Saya ambil selai, saya kira mungkin sudah ajalkan. Jadi Iset, tulis keadaan. Saya beri nama, sumpahku. Silahkan ya. Saya sumpah. Terlentang. Jatuh. Perih. Kesan. Ibu Pertiwi, engkau pegangan dalam perjalanan janji pusaka dan sakci. Tidak ada tumpah dan raku, makmur dan suci. Hancur badan. Tetap berjalan. Jiwa besar dan suci membawa aku padamu. Padamu berarti masyarakat Indonesia makmur, sejahtera, tentera, suci, tidak kotor. Itu adalah cita-cita dari namanya Habibie. Sejak lahirnya. Dari umur 21 akhirnya. Saya tulis itu umur 21. Jadi bisa bayangkan, Anak yang umur 21. Yang tadi waktu kecil bahasa Indonesia hanya susah. Tapi bukan karena Londo. Karena iPad-nya hanya bisa berbahasa yang lain. Nah itu. Tiba-tiba bisa mengeluarkan perasaannya dengan kata-kata itu. Maka itu, itulah juga yang kami harapkan dari generasi-generasi muda, Eang dan juga Gina. Jadi bagi Anda generasi muda, apa orang tua yang memiliki anak-anak atau anak muda yang mungkin tertarik untuk mengetahui bagaimana sih sebetulnya seorang B.J. Habibie itu bisa menjadi seorang B.J. Habibie. Banyak sekali kisah menarik. Yang sudah ditulis secara apik dan cantik banget, Gina. Ini bukunya tulisannya bagus banget. Terima kasih banyak yang Habibie sudah ngobrol-ngobrol bersama kami dan terima kasih banyak juga Gina.